Saya berikan contoh saja MotoGP di Mandalika, saya cek ke Panitia. Ini efeknya luar biasa. Dampak ekonominya 4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja itu 8 ribu. UMKM yang terlibat kurang lebih seribu. Tapi begitu saya tanya bagaimana-mana perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Tapi namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja perizinan itu, hanya diganti nama saja. Dialuskan menjadi surat rekomendasi. Ada yang namanya surat pemberitahuan, tapi namanya itu izin. Dimulai dari surat persetujuan desa. Surat rekomendasi dari IMI NTB. Surat rekomendasi dari IMI Pusat. Surat rekomendasi dari POSEG. Surat rekomendasi dari Polres ke atas lagi. Surat rekomendasi dari Polda NTB. Dan surat rekomendasi dari MAPES Polri. Kemudian ada surat dukungan dari RSUD di NTB. Surat dukungan dari Dinas Kebakaran. Harus punya ini. Kalau enggak, izin izin tadi enggak keluar. Surat pemberitahuan ke Biajukai karena mendatangkan barang-barang dari luar. Surat pemberitahuan ke KEKNTB. Surat pemberitahuan ke INSW ini urusan biat juga. Kalau saya jadi penyenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding eventnya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini. Ijin yang sudah saya sebut lagi mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum eventnya terjadi. Ini fakta. Karena saya tanya langsung. Sebenarnya problemnya apa sih? Ini sama dengan konser musik, dengan event-event olahraga lainnya. Sudah, enggak akan mungkin jauh dari yang tadi saya sebutkan tadi. Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Terima kasih. selamat menikmati.